Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Alasan untuk Membuduh Yesus Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 5 ayat 18 Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya Bukan saja karena ia menyadakan hari sabat Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya Dan dengan demikian menyamatkan dirinya dengan Allah Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kemarin kita sudah mendengarkan kisah Tuhan Yesus Menyembuhkan orang yang sudah lama menderita sakit di kolam Bethesda Hal itu terjadi pada hari sabat Karena perbuatannya itu orang-orang Yahudi berusaha Untuk menganiayai dia Hari ini Tuhan Yesus menegaskan haknya Atas apa yang telah diperbuatnya itu Firmannya Bapakku bekerja sampai sekarang Maka aku pun bekerja juga Sebab oleh klaimnya itu Orang-orang Yahudi semakin marah Sebab Yesus dianggap menyamakan dirinya dengan Allah Yesus bukannya gentar Melainkan terlebih lagi menjelaskan posisinya Sebagai anak Allah Dengan berkata lagi Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu Dari dirinya sendiri Jikalau tidak melihat Bapak mengerjakannya Sebab apa yang dikerjakan Bapak Itu juga yang dikerjakan anak Sebab Bapak mengasihi anak Dan ia menunjukkan kepadanya Segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi Daripada pekerjaan-pekerjaan itu Sehingga kamu menjadi heran Saudara-saudari terkasih Orang-orang Yahudi itu Berusaha untuk membunuh Yesus Karena Yesus dengan jelas-jelas Menempatkan dirinya sebagai anak Allah Dengan kata lain Dapat disimpulkan Bahwa dia adalah Allah Dan itulah iman kekristenan kita Kita percaya bahwa Yesus itu salah satu Dari tiga pribadi ilahi Kita sering dan selalu merumuskan Dalam pengakuan iman yang terpendek Setiap kali kita berdoa Setiap kali kita merayakan liturgi kudus Teristimewa ketika kita mengikuti Dan merayakan ekaresti kudus Iman itu sederhana dan padat berisi Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Inilah iman gereja Dan inilah yang kita percaya sampai hari ini Allah kita adalah Bapak Yang menciptakan alam semesta dengan sabdanya Dan Roh Kudus menjadi saksinya Itulah tradisi iman Yang diwariskan kepada kita Kesaksian penginjil Yohanes ini Sangat penting dalam penghayatan iman kita Tentang siapa Yesus itu bagi kita Bukan hanya dari kesaksian Petrus yang berkata Engkau adalah Mesias Anak Allah Tetapi Tuhan Yesus sendiri mendegaskan Bahwa dia adalah anak Allah Itulah yang meneguhkan iman kita akan dia Firmannya lagi Barang siapa tidak menghormati anak Ia juga tidak menghormati Bapak yang mengutus dia Saudara-saudari terkasih Inilah sebuah peringatan dan teguran langsung dari Yesus Untuk orang-orang Yahudi Yang berusaha untuk menghabisi atau membuduh Yesus Mereka diingatkan oleh Yesus untuk menyambut kehadirannya Yang membuat segala sesuatu baik Sebagaimana Allah menghedaki Apa yang telah diciptakannya adalah baik Dalam pemandangan Bapak Tuhan Yesus berusaha keras Untuk membuka kepicikan orang-orang Yahudi Yang tidak mau menerima dia sebagai utusan Allah Dengan tegas Tuhan Yesus sudah menunjukkan Bahwa ia adalah Allah dengan kuasanya Ia membangkitkan anak janda dari Nain Ia juga membangkitkan Lazarus Yang sudah dikuburkan lebih dari tiga hari Hanya Allah yang dapat melakukan hal seperti itu Itulah yang dikatakan kepada orang-orang Yahudi itu Sebab sama seperti Bapak membangkitkan orang-orang mati Dan menghidupkannya Demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya Apakah orang-orang Yahudi itu bergeming Tidak Mereka bahkan bersekongkol dengan siapa saja Yang mau mewujudkan niat jahat mereka Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat Biasanya berseberangan dengan kelompok Herodian Dan orang-orang Saduki Tetapi untuk menjerat Yesus Dan membunuh Yesus Mereka bersekutu untuk menghasut rakyat Dan menyatakan bahwa Yesus adalah penghujat Yang menyamakan dirinya dengan Allah Saudara-saudari terkasih Penginjul Yohanes mau membuka mata jemaat perdana Bahwa ternyata Tuhan Yesus itu dibunuh Bukan saja karena dia menyamakan dirinya dengan Allah Tapi dia memang anak Allah yang berkuasa Konflik keras yang terjadi Antara Yesus dan orang-orang Yahudi itu Dialamatkan untuk kita juga Bahwa imanmu akan Yesus anak Allah itu Bukan perkara sepele dan mudah Kalau orang-orang Yahudi saja sudah menolak kealahan Yesus Apalagi orang-orang yang tidak mengenal Yesus dengan baik Pertanyaannya Kalau Yesus ditolak Dianiaya dan dibunuh Karena menyatakan diri sebagai anak Allah Apakah kita siap bertahan Dan tetap percaya kepadanya Sekalipun aniaya dan penolakan ada di sekeliling kita Para martir suci adalah bukti Bahwa mereka tidak sia-sia berkorban nyawa Demi iman mereka kepada Yesus Anak Allah Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku Dan percaya kepada dia yang mengutus aku Ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup Itulah firman yang diwartakan gereja pada hari ini Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada kita Bahwa percaya kepada dia dan Bapak yang mengutusnya Adalah anugerah istimewa Untuk orang-orang beriman seperti kita Apakah aku bahagia menjadi pengikut Yesus? Apakah aku imanku digoyahkan Karena penolakan akan kealahan Yesus? Marilah kita berdoa Bapak yang maha baik Kami percaya bahwa Yesus adalah anak kesayanganmu Dan kami harus mendengarkan dia Bantulah kami untuk berpegang teguh Pada iman gereja Yang diwariskan kepada kami Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Semoga kita semua selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati